Takkan pernah sadari betapa ku mencintamu Kau yang selalu aku bangga kau Kau takkan pernah sadari betapa ku menyayangimu Kau yang selalu aku ingin kau Terima kasih telah menonton 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 Ya gini, jadi ada fitur namanya di SMULE itu open mic, jadi open mic itu kita nggak ada lagu di SMULE jadi kosongan gitu aja Kita cuma record, terus kita main, abis itu kita save, kan instrumen lagu itu misalnya lagu A gitu Nanti kita save, kita invite orang untuk nyanyi barang gitar kita Oke untuk cara invite nya, terserah ya kita bisa pilih Jadi invite semua dari yang kita follow atau kita yang Kan disitu kan ada sistem seperti di Twitter ya, di follow dan juga sebagai followers juga disitu Oke, jadi di luar itu juga bisa? Di luar itu, di luar SMULE Nah karena biasanya kan ada yang trending nih, trending orang-orang yang mungkin lagi popular disitu Biasanya kan ada, ada chart nya juga Ada chart nya, bener-bener Ya ada chart juga, itu full control sih SMULE kalau itu dari SMULE nya disitu ya Jadi memang ada chart-chart tertentu, ada juga namanya SMULE picks itu tiap minggu berubah tema Misalnya SMULE picks love minggu ini, terus minggu depan SMULE picks family atau apa gitu Jadi tergantung momen-momen gitu ya Kalau orang sudah terpilih disitu, biasanya follower nya akan membludak Karena akan di follow 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 gitu Oke, di chart nya muncul gitu kan Oke, kalau bertambahnya followers yang banyak gitu ya Sebenarnya effort untuk kita yang mendapatkan followers yang begitu banyak apa mas? Effort nya sih? Sebelumnya menjadi famous kah? Ya Atau bagaimana? Kalau kita lihat yang parodi malah followers nya lebih banyak daripada yang mungkin bisa dikatakan disini Suaranya bagus-bagus ya Betul Jadi memang sekarang sih lebih kayak semacam having fun gak cuma di musik sih Parodi Kadang juga ada yang lucu-lucu disitu Wawancara-wawancara Ngomong-ngomong yang aneh-aneh yang lucu-lucu Nah, nah, nah Dengan adanya stigma Stigma seperti itu Atau mungkin dengan adanya beberapa kejadian tersebut sebenarnya Secara tidak langsung itu memperburuk gak sih? Dari apps nya sendiri atau aplikasinya sendiri Itu tergantung ini sih tergantung kontennya tadi ya Kalau kontennya memang masih positif Gak yang aneh-aneh yang negatif yang macem-macem Saya rasa sih ya terpengaruh juga sama yang kayak gitu-gitu Terpengaruh Cuman Ya lagi kembali lagi kalau kita memang niatnya apa gitu kan untuk menggunakan smiul Karena memang awalnya tuh ya musik Musik app gitu Jadi memang bagi pecinta yang musik ya Yang sebenarnya gitu Jadi jangan sampai disalahgunakan Gak disalahgunakan gitu Tapi kalau untuk nangis-nangis seperti yang Nangis-nangis itu Gimana tuh mas? Bolehkah atau sebenarnya terlalu Kalau saya bilang sih Menjiwai totalitas mungkin mas Mungkin Gak apa-apa juga sih Kalau menurut saya itu masih positif-positif aja Masih positif ya Masih positif-positif aja sih Oke 2013 Ternyata smiul ini baru diadakan Atau mungkin baru di launching gitu Ternyata baru happening di tahun 2016 Setelah kita ngobrol-ngobrol Karena ada ini ya Android yang memang sudah di launch di Android Ya dan ada fitur video di Android Ada fitur video di Android Untuk event-eventnya tadi apa mas? Eventnya? Nanti dijawab selajada pariwara Oke siap Nanti selajada pariwara Kami masih akan berbincang-bincang bersama dengan komunitas dari smiul nation Seperti apa yang serunya Simak setelah pariwara berikut ini Kau tak akan pernah sadari Betapa ku mencintainu Kau yang selalu aku banggakan Kau tak akan pernah sadari Kau tak akan pernah sadari Kau tak pasti punya liat Selalu semuanya Semua bantuan